Grand Sleti, para peserta diharapkan bisa membuka hati sehingga bisa menemukan one minute awareness kemudian memasuki trending karakter seven awareness dan diakhiri oleh buku yang para peserta sudah pegang di kertas, di tas tersebut adalah buku panduan yang nanti dipraktikannya adalah selesai trending yaitu 21 hari bagaimana mengubah kebiasaan karena saya percaya yang namanya nasib karakter masa depan kita bisa dimulai diawali oleh yang namanya cara berpikir kita mindset dari mulai berpikir positif kita akan lahir yang namanya berkidang positif dari berkidang positif akan lahir yang namanya kebiasaan positif dan dari kebiasaan positif akan melahirkan yang namanya hasil yang positif atau nasib yang positif agar menjadi sesuatu dan penting maka dibutuhlah satu komunitas yang nantinya para peserta selesai trending setiap hari akan menerima SMS dan juga email dari kami untuk mengingatkan bagaimana kita memiliki habit yang positif selama 21 hari dan diharapkan ini menjadi satu pelajaran yang selesai